JASA INVESTASI JASA INVESTASI ONLINE Dari hasil penelusuran kami, faktanya informasi ini telah dibantah pihak BI. Melalui situs resminya, Bank Indonesia menyatakan bahwa pesan berantai yang beredar di Telegram terkait investasi online tersebut adalah hoax. Pihak BI juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap informasi terkait investasi yang beredar. Kesimpulannya, klaim bahwa Bank Indonesia menawarkan jasa investasi online adalah salah. Informasi ini masuk kategori jenis hoax imposter content atau konten tiruan. Imposter content terjadi jika sebuah informasi mencatat pernyataan tokoh terkenal dan berpengaruh. Tidak hanya perorangan, konten palsu ini juga bisa berbentuk konten tiruan dengan cara mendompleng ketenaran suatu pihak atau lembaga. Terima kasih telah menonton!